Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bihsan ila yawmiddin amma ba'd Kita lanjutkan pelajaran Kitab At-Tuhfat Ustaniyah Qalal muhiddin Qala muhiddin Rahimahullah Fakullu ibaratin Fakullu ibaratin Indah Ahmad Genta Kullu Kenapa saya baca domah Kullu Kenapa saya baca domah Fadil Kenapa saya baca domah Ahmad Mubtada Kok adanya apa Setelah koma atau titik Mana koma atau titik Itu di atas Ini paragraf baru Berarti Isim di awal kalimat Itu kalau paragraf baru kan Kalau di tengah baru bilang setelah koma atau titik Ini di awal kalimat paragraf baru Paham paragraf baru Isim di awal kalimat Maka dia sebagai Mubtada Faham Faham genta Faham genta Hadil Ibaratin Abu Dar Mudha pun Kok ada kemarin dikasih Ada kul Salah katakul Maka mudha pun Min hadihil ibarati Min hadihi Hadihi suhail Menjururkan Menjururkan Adamin Al ibarati Kenapa itu Umair Dari Badal dari hadihi Kok adanya Badan Ada isim Misaro Setelahnya beral Maka Badan Kenapa Jawabannya ragu sekali Umair Alhamdulillah Terus Tusam Makalaman Nah ini sekarang yang Anamu kasih antum Ya Ini Kok ada keberapa sekarang Berapa Enamlas Kok ada ke enamlas Ini sekarang Kalau ada fiil Fiil Kemarin anak sudah Kasih tahu antum Karena Sekarang kalau ada fiil Setelahnya Ada isim Mangso Bukan setelahnya Ada isim Setelahnya isim Tiba-tiba Mangso Apa maksudnya Setelahnya isim Tiba-tiba Apa Mangso Maka ini Adalah Maf'ul Bi Langsung antum Bilang begitu Amin Ada fiil Setelahnya Mangso Anak tak bilang Setelahnya isim Kan kalau setelahnya isim Kan Langsung antum bilang Bisa saja apa Fa'il Kan Kan begitu Kalau ini Ada fiil Setelahnya apa Mangso Maka langsung bilang Maf'ulun Bi Langsung antum bilang Maf'ulun Bi Jelas ini Itu kok ada Jelas itu Tanpa ada Rasa takut Tanpa ada Rasa takut Langsung bilang Maf'ul Bi Kan kalau ada Kana Setelahnya Mansup Langsung antum bilang Apa Kobar Kana Kalau ini Ada fiil Bukan kana Ada fiil Setelahnya mansup Langsung bilang Maf'ulun Bi Ada Iya Tusamma Fiil Itu Kalaman Sebagai apa Kalaman Kenapa mansup Antum langsung bilang Apa Langsung bilang Apa Maf'ulun Bi Baik Wakullu Ibarotin Kullu Ayub Berarti Mubtada Bisa Bisa juga Itu Atau Kan ada Wau Atau Kemana Itu dikullu Yang pertama Atau Dikullu Yang Pertama Bisa Karena Wau itu Bisa juga Wau huruf Atau Bisa juga Wau Awal kalimat Ibarotin Sapri Ashan Dari mana Antum tau Nakiro 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 Kan dia Ma'arifah Tidak Dia disini Nakiro Ibarotin Bukan Nak Ma'arifah Kendi Kemasukan Kul Maksudnya Setelah Kul Kemasukan Kul Setelah Kul Mau Ma'arifah Nakiro Paham Dikasro Sebagai Mutopun Ilayah Min Ha'amu Allafatun Min Kalimataini Aw Aksaro Aw Aksaro Itu sama yang kemarin Kalimataini Majururkan ada Min Aksaro Atof Ke kalimataini Cuman Alamajernya Fathah Karena Ismul Ladi Lain Sorry Ismul Tidak Bertanguin Anak Terjemahkan Dulu Fakullu Fak Maka Maka Kullu Setiap Ibaratin Ungkapan Min Hadih Ibarat Dari Ungkapan Ungkapan Ini Tadi itu Yang Kemarin Disebutkan Muhammadun Musafirun Al-ilmu Nafiun Ya Belugul Mujitahidul Majidah Likulli Mujitahidin Nasib Al-ilmu Khairu Matas A'ilaih Paham Semua Ungkapan Itu Contoh Contoh Itu Tutama Kalaman Itu Dinamakan Apa Kalam Dinamakan Kalam Wa Kullu Ibaratin Minha Setiap Ibarat Itu Darinya Mu'allafatun Disusun Mu'allafatun Disusun Min Kalimataini Dari Dua Kata Aksar Atau Lebih Ya kan Kan Kita sudah Sebut Kemarin Muhammadun Musafirun Dua Kata Al-ilmu Nafiun Dua Kata Ya Belugul Mujtahidul Majda Tiga Kata Likulli Mujtahidin Nasibun Empat Kata Al-ilmu Khairu Matas A'ilaihi Ada Nam Kata Kan Paham Ini Ungkapan Ungkapan Itu Dia disebut Kalam Kenapa Karena Ada Terdiri Dari Dua Kata Atau Lebih Dari Dua Kata Paham Maksud Ini Paham Yang penulis Katakan Ini Jadi Contoh Yang kemarin Kita Baca Itu Merokap Itu Kalam Itu Kalam Jadi Ini Belum Jelaskan Paragraf Berikutnya Sebelumnya Paragraf Yang Sebelumnya Jelas Ya Jelas Ya Ayo Tadi Kembali Ke yang kemarin Yang sebelumnya Semua Contoh Kemarin Itu Disebut Kalam Kenapa Karena Semuanya Disusun Dari Dua Dua Kata Atau Lebih Dibaham Ini Lihat Kembali Contoh Sebelumnya Di Paragraf Sebelumnya Kira Yang selanjutnya Fal Fal Kalimatul Wahidatu Latu Samma Kalaman Fal Kalimatu Indah Apa Fal Kalimatu Apa Kenapa 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 Di awal Kalimat Betul Makanya Saya Baca Doma Fal Kalimatul Wahidatu Indah Syafril Naat Dari Kenapa Bisa Susunannya Apa Ma'arifah Ma'arifah Na'at Fal Kalimatul Wahidatu La Tusam Kalaman Kalaman Indah Dulkifli Hmm Kalaman Dulkifli Hmm Hmm Khairil Lambat Pegamnya Bu Hanif Dia sudah Hitung-hitung Wah Satu lagi Iya Langsung Dia pandang Wah Satu lagi Khairil Kalaman Khairil Hmm Deden Mapulumbi Koedanya Mana Mana Koedanya Itu Di papan Hari ini Ada Fiil Setelanya Apa Mansu Maka Dia sebagai Makulumbi Koedah Hari ini Tusama Fiil Fiil Faham ini Fiil Dari mana Kita tahu Tu Itu kan Ada ta Huruf Ana itu Fiil Mudari Fiil Mudari Iya Dan Antum Sudah tahu Semua pola Fiil Adropul Dua Berarti Nanti Antum Sudah tahu Jadi bentuknya Asan Jadi ini Mabulun Mbi Indah Nuhati Indah Abu Hanif Indah Bukan Nuhati Indah Iya Sebagai Mudhaf Indah Sebagai Mudhaf Tapi Mudhaf Itu kan Bisa Mansub Marfu Majurur Iya Mansub Sebagai Apa Ini Indah Sudah Lewat Kemarin Apa Mabulun Fi Kata yang Menunjukkan Setempat Indah Nuhati Rizki An Nuhati Mudhaf Ilay Betul Betul Illa Izan Dhamma In Dhamma Apa Ini Shukur Isimfi Ilhuruf In Dhamma Fi'il Ya Dipastikan Tidak Tanwin Indumma Fi'il Fi'il Ini Kalau Antum Tahu Ini Sebentar Ditahu Goiru Ha Goiru Ha Goiru Syukur Kena Baca Goiru Fa'il Ahsan Kan Kalau Ada Fi'il Fi'il Apa Ini Indumma Fi'il Maklum Berarti Goiru Ha Goiru Fa'il Dipahami Ini kan Goiru Fa'il Terus Ilaiha Sawa'un Akana Sawa'un Akana Indimam Ini Indimam Masdar kan Kan Masdarnya kan Dikasro Huruf Ketiga Sebelum Terakhir Tambah Alif Sudah kita Lewati Di Mifta Indimamu Goiriha Indimamu Kenapa itu Yusuf? Isim Kana Betul Kana Kana Indimamu Kan Kalau dibaca Nasob Kobar Kana Ini dibaca Ro' Ro' Isim Kana Asan Indimamu Goiriha Rumah Tiga Goiriha Goiri Aba Mudopun Ilai Betul Susunan Nya Apa Ini Indimamu Maripa Ito Nakiro Maripa Masdarlanya Mudop Nila Ndia Maripa Nakiro Goiriha Maripa Kenapa Bisa Maripa Ito Goiriha Apa Alasannya Antum Sehingga Antum Bilang Goiriha Maripa Ndia Bukan Itu Alasannya Itu Tidak Tepat Ini Ini Bila Antum Nakiro Maripa Indimam Nakiro Goiriha Maripa Tapi Anak Bertanya Kenapa Antum Bisa Bilang Itu Maripa Itu Jin Saya Tanya Antum Siapa Lagi Namanya Raffi Raffi Indah Raffi Pace Bilang Itu Maripa Karena Bersambung Dengan Domir Itu dia Goiriha Ada Domirnya Iya kan Disandarkan Kepada Domir Jadinya Ma'aripa Ilaiha Hakikotan Kal Am Silatis Sabikoti Kal Am Silati Kenapa Ini Febri Antum Siapa lagi Taufik Taufik Febri Yang mana lagi Febri Itu dia Nah ini Taufik Itu Febri Lama Dia Hapal Indah Taufik Karena Ada Huruf J Saya Baca Kal Am Silati Karena Ada Huruf J Kaf K Asan Astabikoti Ilham Naat Kenapa Bisa Apa Susunannya Ini Ma'aripa Ma'aripa Betul Am Takodiron Hakikotan Am Takodiron Kenapa Takodiron Ini Indah Rosidin Rosidan Lah Tidak Tidak ada Alap Penasab Itu Fi'il Atau Isim Fi'il Berarti Bisa Ditanwin Jadi Jadi Jangan Semua Tak Langsung Bilang Fi'il Lihat Juga Tanwin Atau Tidak Kan Kalau Ditanwin Berarti Isim Iya kan Jadi Am Takodiron Kenapa Itu Rosidan Siapa Namanya Antum Abdul Aziz Aziz Atau Kenapa Bisa Antum Tau Itu Atau Ada Am Kan Salah Satu Dari Sepuluh Huruf Atau Am Pahami Ini Atau Dari Hakikotan Makanya Saya Baca Tadi Sebenarnya Hakikotan Am Takodiron Saya Hilangkan Itu Yang Diting Atau Kepada Hakikotan Betul Iya Sampai Situ Dulu Anak Terjemah Fal Kalimatu Maka Al Kalimatul Wahidah Satu Kata Wahidah Satu Al Kalimah Kata Satu Kata La Tusamma Kalaman La Tidak Tusamma Tidak Dinamakan Karena Fiilma Juhul Terjemahnya Di Tidak Dinamakan Kalam Indan Nuhah Disisi Ulama Nahgu Jadi Satu Kata Tidak Dinamakan Kalam Disisi Ulama Nahgu Ila Kecuali Idan Doma Goiruha Ilaiha Kecuali Idah Jika Indoma Bergabung Atau Tergabung Goiruha Selainnya Kecuali Jika Tergabung Goiruha Selainnya Ilaiha Kepadanya Jadi Satu Kata Tidak Dinamakan Kalam Dia Dinamakan Kalam Kalau Tergabung Selainnya Kepadanya Sawa Unkana Sama Saja Apakah Indimamu Tergabungnya Goiruha Selainnya Ilaiha Kepadanya Naki Kotan Secara Nyata Secara Hakikat Secara Nyata Langsung Kelihatan Kalam Silatil As-sabeqoti Seperti contoh-contoh Yang telah lewat Itu semua contoh Yang telah lewat Kembali ke atas Muhammadun Musafirun Tergabung Kalimatnya Itu semua nyata Tergabungnya Nampak 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 Kelihatan Amtakodiron Atau ditakdirkan Atau ditakdirkan Ada tapi tidak kelihatan Misalnya gini Belum contohkan Belum contohkan Kita baca Kama Kama Ida Kola Laka Kailun Kama Ida Kola Laka Kailun Kola Aziz Riki Saya sudah benar Riki Kola Maklum Maklum Betul Laka Kailun Kailun Abdullah Kail Mana Kailun Kola Kola Laka Tidak cocok Paham kan Kan ada Kailun Cari Kailun Kalau maklum Ya Laka Itu Lali Jermajurur Sama Kaf Domir Ida Kola Laka Kailun Man Akuka Man Akuka Fatakulu Muhammadun Fatakulu Takulu Siapa nama itu? Farun Indek Harun 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 Fila Apa? Fil Mudari Kenapa bisa Marfu? Kenapa bisa Dibaca Lu Takulu Karena kosong Dari penasob Dan Penjazam Betul Fatakulu Muhammadun Kenapa itu? Riki Kenapa bisa Tahu? Khumbar Setelah Titik Dua Dan Fahadihi Al-Kalimatu Hadihi Fajrin Hadihi Fahadihil Kalimatu Mana huruf Jair Fah Yang saya hafal Huruf Jair itu Min Ila An Ala Fi Bukan Fah Fi Ada ya Ini Fah Fahadihi Salah hafal Huruf Jair Ikhwan Hadihi Abdillah Betul Ismisharo Betul Hadihi Ismisharo Sebagai apa dia? Fahadihil Kalimatu Hadihi Ismisharo Sebagai apa dia? Fa'il Ka Mapulumbi Apa Begitu Sudah lumayan Ismisharo Sul Muptada Ism Di awal Kalimat Kan sudah Koma Sudah Titik Ini Jadinya Ism Di awal Kalimat Pan Fajrin Pan Saudara Yakin Ism Di awal Kalimat Muptada Betul Al-Kalimatu Al-Kalimatu Ramadan Badal Koedanya Ism Beral Setelah Ism Ism Badal Lumayan Alhamdulillah Masya Allah Badal Tu'tabaru Kalaman Tu'tabaru Iki Pilapa Mudori Kenapa Di doma Mantap Karena tidak ada ala penasab Dan Penjazam Tu'tabaru Kalaman Kalaman Nama Rio 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 Ini Rio Namanya Rio Indah Rio Kalaman Mepul 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 Ini kan Koedanya Ada Mansub Setelah Fi Fi In Asanta Asan Lianna Takodiro Kenapa itu Febri Takdiro Kemasukan siapa Siapa An Saya baca Anna Lianna Takdiro Itu Takdir Isim Kan ada al Bukan fiil Lianna Takodiro Kenapa itu Febri Febri La Indah Seperun La Ode Muda ini Lianna Takodiro Endah Seperun Dari misantri Dari misantri Dari misantri Yang duduk di belakang Mereka depan semua Alhamdulillah Ayo Ini isimnya Anna Anna temannya siapa Kak Anna temannya Kak Oh temannya Inna Ini kan Anna temannya Inna Inna apa tugasnya Menasob Isim Merofa Kobar Ingat itu Ini kan Anna temannya Inna Sudah lihat Sudah ingat kembali Inna Inna Ingat temannya Inna Anna Ka Anna Lakina La Allah Laita Ini kalau masuk Menasob Isim Merofa Kobar Ini takdiro Isim Anna Bilangnya begitu Kan Yang dia Nasob Isimnya Yang dia Rofa Kobar Isimnya Anna Muhammadun Ahi Fahiyah Fit takodiri Fahiyah Hiya Abu Zakaria Muftada Betul Asan Fit takodiri Kenapa takodiri Umair Kemasukan huruf Jer Ibarotun Suhail Ikwan Juga pikir itu ya Yang lainnya Pikirkan cepat Iropnya Supaya Walaupun sudah ditahu Ibarotun Kenapa tadi Suhail Sebagai Kobar Kan Hiya Muftada Ini kan Tidak bisa jadi Kobarnya Karena huruf Jer Atak Diri Tidak bisa jadi Kobarnya Karena Jer Paham kan Ibarotun Itu Kobarnya Hiya Asanta Muallafatun Indah Abu Dar Naat Susunannya Nak 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 At San Min Salati Ahmad Ini paling mudah Sedunia ini Majur Karena Mana huruf Jairnya Min Min Salati Dibaca Kasro Karena Min Min Salati Kalimatin Kalimatin Adel Mudah pun Ilai Dari mana tau Angka tiga Setelah angka Tiga Paham kan Mantap Makanya dibaca Kasro Salati Kalimatin Telati Kalimatin Kalimatin Karena setelah angka Tiga Mudah pun Ilai Betul Saya terjemahkan Kama Ida Kola Laka Koyilun Kama Seperti Ida Jika Kola Berkata Laka Kepada Kamu Koyil Seorang Yang Berucap Berkata Siapa Saudaramu Dia bertanya Begitu Siapa Saudaramu Maka Kamu Bilang Muhammad Muhammad Dia langsung Bilang Begitu Muhammad Ini Satu kata Atau Dua kata Secara Lapat Secara Yang Antum Langsung Lihat Satu Kata Satu Tapi Mereka Bilang Ini Kalam Ini Aneh Lihat Dia bilang Fahadihil Kalimatu Ucapan Ini Muhammad Siapa Saudaramu Muhammad Kata Muhammad Ini Dianggap Kalimah Tu'tabaru Kalaman Dianggap Kalam Fahadihil Kalimatu Kata Ini Kata Muhammad Tu'tabaru Dianggap Kalaman Kalam Dianggap Kalam Kenapa Lianat Takdir Karena Takdirnya Takdirnya Muhammadun Ahi Muhammad Saudaraku Kan Ditanya Siapa Saudaramu Dia jawab Muhammad Yang terlapas Satu kata Tapi ada Yang disembunyikan Siapa Kata Ahi Muhammad Adalah Saudaraku Yang penting Yang tersusun Apakah secara Nampak Atau secara Takdir Sama dengan Anang bilang Begini Sama Antum Apa yang Kamu Beli Antum Beli Roti Itu Kata Roti Dianggap Kalam Kenapa Karena takdirnya Roti Saya Beli Saya Beli Roti Paham Takdirnya Yang ditakdirkan Itu Terlapas Kan Namanya Paham Tersusun Namanya Tersusun Namanya Walaupun Tersusun Dalam Apa Takdir Makanya Kata Belau Fahiyah Maka Dia Bit Takdir Dalam Takdir Ibarotun Ibarat Ungkapan Mu'allafatun Yang Disusun Kalau naat Itu Diterjemahkan Di tengahnya Pakai kata Yang Yang Disusun Min Dari Dalati Tiga Kalimatin Kata Jadi Muhammadun Akhi Itu Tiga kata Satu Muhammadun Dua Akh Ketiganya Itu Ya Karena Muhammad Akh Saudara Yaknya Itu Saya Muhammad Saudara Saya Berarti Berapa kata Berapa kata Tiga Berarti Kalau antum Ditanya Kalam Atau Bukan Ini Kalam Atau Bukan Kalam Karena Tersusun Jelas Ini Penjelasan Merokab Kemudian Kita Baca Lagi Sedikit Setelanya Wa Ma'ana Kaunihi Mufidan Endak Endak Genta Makna Isim Delo Kalimat Sebagai Mubtada Cuma domanya Tidak Nampakan Alif Kaunihi Rumah Tiga Kalau Dia sebagai Khobar Maka Dibaca Kaunuhu Makna Kan Muftada Katanya Genta Itu Makna Muftada Kaunihi Khobar Gini Rumah Tiga Kalau itu Khobar Saya akan Baca Kaunuhu Kan Khobar Kan Marfu Tapi Sekarang Saya baca Kaunihi Maka Tidak Mungkin Khobar Tidak Mungkin Khobar Karena Majurur Jadi Jangan Jawab Yang Tidak Mungkin Paham Rumah Tiga Syukur Lupa Rumah Tiga Susunannya Apa Ini Syukur Supaya Rumah Tiga Tau Ingat Lagi Nakiro Ma'rifah Ini sama Dengan Yang Ditanya Tadi Kan Ditanya Dia Tadi Kan Mudah Mudah Penilai Juga Begini Modelnya Cuma Ganti Kata Jadi Walaupun Ganti Kata Itu Tidak Berubah Bentuk Susunannya Ini Makna Nakiro Kaunihi Ma'rifah Berarti Nakiro Ma'rifah Berarti Mudah Pun Ilai Ashan Mufi Dan Rizki Khobarnya Kaun Betul Ayah Sunnah Yah Sunnah Hanif Abu Hanif Yah Sunnah Dinasof Kenapa Kemasukan Alat Penasof Ilmu Dari Ashan Sukutu Sukutu Deden Fa'il Dari Yah Sunnah Yah Sunnah Kan Fi'il Sukutu Fa'il Ashan Al-Mutakallimi Indah Khairil Cepat Khairil Begini Sukutu Nakiro Tomah Ripa Apa Nakiro Nakiro Tomah Ripa Hiril Ito Sukutu Betul Isim Kita sepakat Itu Isim Sukutu Isim Karena Dia Fa'il Kan Dijawab Oleh Deden Tadi Fa'il Namanya Fa'il Pasti Isim Paham Kan Pertanyaan Saya Untuk Mendapatkan Itu Jawaban Al-Mutakallimi Ini Nakiro Tomah Ripa Sukutu Ini Kenapa Antum Tidak Bisa Jawab Yang Pertama Tadi Ini Lagi Susah Kan Antum Tidak Kaji Ini Kata Ini Sukutu Nakiro Tomah Ripa Apakah Dia Nama Ada Orang Namanya Sukut Kalau Sukur Ada Sukur Ada Ini Temanmu Ada Ada Orang Namanya Sukut Diam Jadi Namanya Sukut Diam Tidak Ada Bukan Nama Domit Kan Ma'adipa Itu Terbilang Apakah Ada Domit Apakah Ada Istimus Syaroh Sukut Istimus Syaroh Kata Tunjuk Ini Itu Real Istimus Syaroh Enggak Berarti Berarti Itu Harus Hapal Itu Ma'adipa Kalau Tidak Susah Ma'adipa Itu Saya ulangi Nama Isim Domir Isim Isyaroh Isim Mosul Isim Ber'al Paham Paham Saudara Ini Ada Enggak Itu Yang Saya Sebut Ini Sukut Ucapkan Dengan Jelas Domir Domir Itu Saudara Saya Hafalkan Kedomir Berarti Saya Harus Tambah Sukutu Domir Bukan Bukan Apakah Isim Isyaroh Ada Enggak Dari Yang Saya Sebut Ini Masalahnya Berarti Kita Tendah Hal Itu Ma'adipa Heril Perbaiki Hidup Heril Kalau Enggak Mau Menderita Zul Zulkifli Sukutu Fa'il Ma'arifat Nakiro Nakiro Karena Bukan Semua Bukan Ma'arifat Dia Sudah Bilang Tadi Di awal Nakiro Tapi Baru Dikasih Sedikit Langsung Berubah Jadi Ma'arifat Pak Mahirin Enggak Yakin Itu Nakiro Al Mutakalimi Kenapa Ma'arif Heril Itu Al Mutakalimi Kenapa Bisa Itu Zulkifli Bilang Al Mutakalimi Ma'arifat Kenapa Kiri Kiri Heril Heril Jawabannya Tidak Tepat Sapril Dengarkan Itu Dengarkan Sapril Beral Beral Jadi Itu Temannya Menjawab Semuanya Harus Dengar Walaupun Sudah Tau Dengarkan Saja Paham kan Dipahami Ini Jadi Walaupun Sudah Tau Dengarkan Itu Apa Nanti Dia Jawab Supaya Lengket Itu Koedah Apa Dibilang Tadi Safril Ma'arifat Kan Dia Beral Berarti Susunannya Apa Ini Nakiro Ma'arifat Berarti Apa Al Mutakalimi Kina Berikasro Karena Ma'arifat Betul Sudah Itu Tadi Al Mutakalimi Ma'arifat Sekarang Al Mutakalimi Ma'arifat Karena Beral Pertanyaan Saya Sekarang Sudah Pindah Kenapa Kasro Kenapa Dibaca Al Mutakalimi Adanya Huruf Jair Mana Sukutu Tulis Sekitu Faedah Dari Baru Ada Huruf Jair Sukutu Rasanya Huruf Jair Min An Ilah Firubba Balka Fulam Paham Ini Tidak Cocok Apgan Kina Al Mutakalimi Dikasro Mudah Pun Ilai Paham Hiril Kenapa Bisa Antum Jawab Mutah Pun Nilai Kasih Alasannya Supaya Hiril Paham Karena Masuk Di Koedah Nakiro Ma'arifat Paham Hiril Mana Antum Tulis Itu Koedah Hiril Ada Cuma Ditulis Saja Nakiro Ma'arifat Betul Alayhi Bi Haisu Haisu Kata Mabni Walaupun Ada Bi Tetap Dommah Haisu Mabni Tidak Pernah Berubah Dimanapun Haisu Dibaca Haisu Ini Mabni Ya Bi Haisu La La Yabako La Yabako Yabako Apa ini Yabako Sapri Yabako Sapri Bi'il Apa Bi'il Mudari Maklum Betul Dari mana Antum Tau itu Wil Mudori Saudara Jangan sampai Itu Isim Kan ada Huruf Mudoro A nya Di awal Itu Huruf Ya Betul Sekali Saudara Pertanyaan Saya lanjutkan Kalau Antum Bisa ini Sapri Mantap Yabako Marfu Mansub Atum Majazum Sapri Marfu Kenapa bisa Marfu Kenapa bisa Marfu Wil Mudori Tidak Mabni Hati-hati Yang Kusambara Ngomong Kekasih Kembali Ke Kampung Tapi Wil Mudori Mabni Wil Mudori Itu Mabni Kalau Ada Niswa Sama Nunt Tau Kid Kan Antum Bila Marfu Marfu Kenapa Bisa Marfu Tidak Tau Lumayan Fi Il Mudori Marfu Tapi Dia Tidak Tau Kenapa Marfu Ini Aneh Riki Gampang Tidak Tidak Alat Penasa Anlan Idan Kaidah Tidak Ada Alat Penjazem Tidak Alam 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 Tidak Ada Alat Penasa Tidak Ada Alat Penjazem Marfu Sedikit Lagi Ahsan Layabakos Sami'u Indak Assami'u Baru tadi saya tahu namanya Udah saya lupa Antum Yang balik Siapa lagi namanya Harun ini Harun Dari Ya Boko Kan Fi'il Berarti Silahnya Apa Muntadiron Ini karena Baru muncul Saya kasih tahu Muntadiron Hal Baru ini Muncul Muntadiron ini Sebagai apa Hal Hal kan Isiman Mansuk Ini Muntadiron Hal Eropnya Lisei'in Dua kata lagi Dua kata lagi Baru kita sudah Lisei'in Kenapa ini Abdullah Karena Mana Li Kan ada Li Lisei'in Ahoro Ahoro Apa ini Riko Terbalik Riki ini Antum Riko Baik Ahoro Ini harus teliti Kenapa Kenapa orang Bisa berpikir Ini Karena beda Harokatnya Lisei'in Ahoro Naat Bukankah Naat ikut sebelumnya Kan Lisei'in Ahoro Lisei'in Nakiro Tomarifah Marifah Nakiro Tomarifah Nakiro Akhor Nakiro Berarti apa dia Naat Tapi kenapa Harokatnya beda Tadi Lisei'in Ini Ahoro Aziz Itu dia jawabannya Ismulladi Layansorif Saya enggak baca Tanwin Ahoro Ismulladi Layansorif Majurur dengan Tanda Majurur dengan Tanda Fathah Itu jangan diingat Alamat Iropnya Memang beda Harokatnya Memang tidak bisa Sama Sama-sama Majurur Tapi Syai'in Tanwin Akhorot Tidak bertanwin Makanya beda Bacaannya Tapi dia Naat Tapi dia Naat Naat Jelas kan Saya terjemah sedikit Sampai situ dulu Pamakna Kaunihi Mufidan Dan makna Keberadaan Kalam itu Dia Mufid Apa artinya Mufid Ayah Sunnah Bagus Hasan Indah Bagus Tukutu Diamnya Pembicara Alayhi Atasnya Jadi Pembicara Diam Itu sudah Sempurna Itu artinya Mufid Berfaedah Bagus Diamnya Pembicara Atasnya Bahaya itu Dari Sisi La Tidak Ya Boko Tersisa Asami Bagi Pendengar Al-Muta Kalim Pembicara Asami Pendengar Tidak Tersisa Bagi Si Pendengar Muntadiron Menanti Menunggu Lishayin Akhor Untuk sesuatu Yang lain Jadi Mufid Itu Si Pendengar Tidak Menanti Lagi Apa yang Antum Ucapkan Ketika Saya bilang Begini Ja'a Muhammad Saya diam Begitu Ja'a Muhammad Muhammad Telah Datang Antum Sudah Puas Dengan Ucapan Itu Maka Kalimat Ini Kalimat Yang Apa Yang saya Ucapkan Itu Kalimat Yang Apa Mufid Karena Pendengar Tidak Menanti Lagi Yang Lain Sudah Sempurna Mufid Artinya Sempurna Kalimatnya Sempurna Kalimatnya Itu Insyaallah Kita lanjutkan Lagi Besok Kita lanjutkan Lagi Besok Antum 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 Fokus Fokus Apal Koedanya Dan Meroja Kitabnya Supaya Nanti Kita Masuk Praktik Baca Kitab Antum Sudah Lancar Disini Perlancar Perlancar Latihan Terus Itu Dibaca Ulang Kalau Pulang Dan Antum Ingat Kembali Ini Tadi Dia Baca Ustadz Begini Dia Tanya Si Sana Dia Jawab Ini Itu Diingat Supaya Melengket Jadi Ingat Kejadiannya Oh Ini Tadi Ditanya Khoiril Dia Tidak Bisa Jawab Maksudnya Oh Dijawab Oleh Si Zulkifli Itu Diingat Supaya Lengket Jangan Hanya Sekedar Nah Dipahami Ini Yang sudah Dibaca Saja Jangan Yang Belum Dibaca Yang Sudah Dibaca Saja Yang Sudah Lewat Antum Kaji Ulang Ini Dibaca Doma Karena Ini Ini Dibaca Kasro Karena Ini Yang Sudah Lewat Jangan Yang Belum Pusyuk Otak Dipahami Ini Alhamdulillah Dibaca Dibaca Dibaca